Baik pada pertemuan kali ini kita akan me-layout ya sebuah blog Yang pertama yang dilakukan adalah membuka browser Selanjutnya kita buka blog ya blogger.com Kemudian kita login dengan akun kita kita klik di blogger ini aja setelah itu akan muncul beberapa blog yang sudah kita buat sebelumnya Oke ini tampilan awal di blog postingan kemudian yang akan kita setting adalah yang bagian ini tata letak Oke di tata-tata letak ini saya menggunakan template vnlite Barangkali setiap template nanti tampilannya akan berbeda-beda sesuai dengan template yang digunakan Kita lihat disini tampilan blognya itu masih seperti ini di atas ada judul blog ada deskripsi Kemudian disamping masih kosong Di bawah juga masih kosong Disini kita bisa menambahkan elemen-elemennya Di sebelah kanan misalnya kita akan tambahkan postingan unggulan Postingan unggulan itu adalah postingan yang kita unggulkan Kita tampilkan sebagai postingan utama Dalam hal ini saya memilih pembaharuan fitur Google Scholar ya Oke di sebelah sini kita bisa langsung melihat perubahannya di sebelah sini Ini pembaharuan Google Di sini kita bisa menampilkan konten tulisan kontennya cuplikannya Kemudian bisa menampilkan gambar yang ditampilkan di dalam postingan tersebut Kemudian disini kita juga bisa menambahkan statistik ya Statistik blog Ini yang menunjukkan berapa kali postingan kita dilihat oleh orang Tampilannya bisa ada beberapa pilihan Ada dua pilihan Tampilan semacam ini atau tampilan semacam ini Kita bisa menampilkan ini Kemudian bisa membuat penghitungan animasi Jadi kalau ada orang yang membuka blog kita Ini otomatis akan berubah angkanya Sesuai dengan hitungan jumlah viewernya Kita bisa juga menampilkan di bawahnya Transparan hitam Grafiknya Atau kita buat transparan putih Kita coba Simpan Setelah itu kita lihat hasilnya Oke Oke Semacam ini Disini grafiknya tidak nampak Karena dia transparan putih Kalau kita menggunakan background warna hitam Grafiknya akan kelihatan Ini bisa kita edit Disini Bisa ditampilkan 30 hari terakhir 7 hari terakhir Kurangkali tidak ingin menampilkan diagram Ini di Nonaktifkan Kemudian disimpan Oke Kita lihat perubahannya Nah ini sudah Terjadi Sudah jadi Yang kita buat Selanjutnya Apa saja yang bisa ditambilkan kembali Misalnya Di bagian bawah ini Kita tambahkan Label Label Menurut abjad Kemudian Tampilannya berupa daftar Bisa kita ubah ke cloud Kemudian Semua label Atau kita bisa menampilkan label yang kita pilih Oke Kita lihat hasilnya Oke Di bagian bawah Seperti ini tampilan cloud Atau kita bisa Mengubahnya Dengan tampilan yang Ada misalnya Berupa daftar Ya Nah seperti ini Mana yang disuka apakah Menggunakan cloud Atau menggunakan daftar Semacam ini Disini juga bisa kita edit Dengan Label yang dipilih Atau kita bisa menampilkan jumlah Postingan Tiap-tiap label Simpan Setelah itu Kita lihat hasilnya Jadi Untuk pengaturan Pengaturan ini adalah sesuai dengan Selera Sesuai dengan keinginan Kalian Tampilan yang bagaimana Yang menurut kalian Bagus gitu ya Oke Kita juga bisa menambahkan Di bagian ini Dengan Archive Blog Jadi postingan Postingan apa saja yang Ada di dalam blog kita Ada disini ada Gayanya hierarchy Bisa daftar flat Atau menu Drop down Nanti bisa dicoba Satu persatu Bagaimana tampilannya Saya menggunakan daftar flat Kemudian Ada pilihan Tampilkan postingan Terlama lebih dahulu Kemudian Frekuensi archive Bulanan Mingguan Harian Disini saya Tampilkan Bulanan Oke Kita Cek hasilnya Nah Semacam ini Blog archive Bulanan Dan setiap bulan ini ada Data Berapa postingan Yang dibuat Oke Dan disini Kita bisa Menggeser Jadi Elemen Elemen ini Bisa kita geser Seperti ini Misalnya Yang bagian sini juga sama Bisa kita pindah Pindahkan kesini Kesini Jadi Cukup mudah Untuk Pengaturannya Dan disini Tidak ada tombol Simpan Jadi otomatis Yang kita lakukan Tersimpan Di blog Oke Ini Bisa kita tambahkan pula disini Di bagian bawah Footer ya Ditambahkan Misalnya Profil Bisa ditampilkan Lokasinya Bisa tidak Tampilkan tentang saya Atau tidak Jadi Bisa dicoba Coba Mana Tampilan yang Paling Menurut kita Bagus Seperti Semacam Semacam ini About me Ini Tampilannya Bisa disetting Di akun google kita Oke Lanjutnya Di bagian sini Footer yang kedua Bisa kita Tambahkan Misalnya Berapa Pengikut Follower 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 Kita Bisa kita Cek Hasilnya Nah ini Yang mengikuti blog saya Baru 3 Satu Dua Tiga Oke Kemudian Ditambahkan Juga Disini Bisa Tambahkan Gambar Atau Link Kita coba Tambahkan Link ya Nah Misalnya Saya akan Tambahkan Link ini Oh maaf Salah Ini adalah Misalnya Jurnal Nasional Saya akan Menampilkan Tiga Jangan Urutkan Tambahkan Item baru Disini Misalnya Nama Situs Kemudian URL Oke Simpan Kita bisa Menambahkan Lagi Disini Ini Full Errol Tambahkan Satu Lagi Karena Kita Mempunyai Tiga Tadi Tadi Oke Kita Simpan Nah Ini sudah Jadi Di Refresh Untuk Untuk Melihat hasilnya Ini sudah ada About me Follower Kemudian Link Link Yang Kita hubungkan Dengan Blog kita Nah Ini juga sama Bisa kita geser Geser Ke kanan Ke kiri Sesuai dengan Keinginan kita Disini juga sama Bisa kita tambahkan Elemen Elemen Di atas ini juga Bisa kita tambahkan Baik Ini Beberapa Gambaran tentang layout Nanti silahkan Dicoba Coba Untuk Menambahkan Gadget Atau Menambahkan elemen Di bagian-bagian Yang Diinginkan Agar tampilan Tampilan blognya Lebih Lebih Bagus Dan lebih informatif Jadi banyak Informasi-informasi Yang Ditampilkan Di blog Yang kita miliki Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih